Mount Kartens atau Gunung Jayawijaya adalah gunung tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 mdpl. Tidak hanya itu, Gunung Jayawijaya juga termasuk dalam Seven Summit dunia. 7 gunung tertinggi dari 7 benua. Tapi walaupun begitu, Gunung Jayawijaya di Papua ini boleh dibilang gunung yang paling kurang terkenal dan sepi peminat dari gunung-gunung Seven Summit di dunia. Contohnya seperti Gunung Denali di benua Amerika, Gunung Kalimanjaro di Afrika, dan tentunya Gunung Everest di Asia. So, mari kita bahas kenapa Gunung Jayawijaya kurang peminat pendaki domestik maupun internasional. Oke, aku punya beberapa faktor dan ini adalah faktor pertama, yaitu faktor biaya pendaki. Nah, biasanya tuh biaya untuk mendaki Gunung Jayawijaya ini berkisaran antara 50 juta hingga 100 jutaan lebih ya. Tergantung menggunakan opsi atau rute yang mana. Boleh dibilang ada dua opsi terkenal untuk mendaki Gunung Jayawijaya. Nah, rute pertama yang boleh dibilang agak simple dan juga tidak banyak memakan waktu adalah menggunakan pesawat atau helikopter. Nah, dengan rute ini para pendaki akan menaiki helikopter dari kota Timika langsung menyampe ke Base Camp Danau-Danau yang tingginya udah 4.000 mdpl, jadi boleh dibilang sangat singkat. Nah, dikarenakan menggunakan helikopter, dengan rute ini pun biayanya cukup tinggi ya. Bisa menghabiskan ratusan juta untuk satu pendaki menggunakan rute helikopter ini. Dan juga ada opsi kedua, yaitu melakukan trekking darat dari kaki gunung sampai menuju ke Base Camp Danau-Danau. Nah, dengan rute ini juga ada challenge-nya juga ya. Karena rute trekking darat ini juga menghabiskan waktu cukup lama, yaitu kurang lebih 3 minggu bahkan sampai 1 bulanan untuk membawa peralatan mendaki dan juga makanan-makanan selama pendakian. Biasanya membutuhkan 10 hingga 20 porter ya untuk melakukan trekking darat dalam sebuah ekspedisi. Dan juga biayanya pun nggak murah ya, walaupun melakukan trekking darat. Karena juga bisa menghabiskan 50 hingga 100 jutaan buat satu orang pendaki. Nah, biaya ini memang faktor yang cukup besar ya, apalagi untuk pendaki domestik Indonesia ya, yang dimana biasanya kita kan naik gunung-gunung yang boleh dibilang cukup populer, seperti kayaknya Rinjani, Simeru, yang biasanya cuma menghabiskan ya jutaan doang ya, nggak sampai puluhan juta. Sedangkan untuk mendaki gunung Jaya Wijaya, para pendaki itu harus siapin dana yang boleh dibilang cukup fantastis. Apalagi bagi orang Indonesia ya, yang dimana pendapatan kita kan nggak besar-besar amat. Nah, biaya ini pun hanya biaya pendakian saja guys. Belum lagi termasuk seperti biaya akomodasi dari tempat orang tersebut untuk pergi ke Papua ya, yang dimana boleh dibilang agak terpencil. Kalau contohnya pendaki dari Eropa ingin melakukan seven summit dunia, dia ingin menaklukkan Jaya Wijaya, mereka harus beberapa kali terbang dan boleh dibilang biayanya pun akan sangat membengkak. Begitu juga kalau pendaki dari Jawa ya, ingin ke sana, harus transit berapa kali pesawat. Belum lagi ya, faktor biaya lainnya yaitu adalah biaya peralatan mendaki. Karena kan boleh dibilang gunung Jaya Wijaya ini bukanlah gunung biasa ya, yang dimana treknya itu banyakan bebatu yang harus menggunakan skill pendakian menggunakan tali, dan juga ada saljunya, yang dimana ekipmennya bener-bener berbeda dengan gunung-gunung lain di Indonesia. Yang dimana gunung-gunung lainnya di Indonesia itu kebanyakan adalah gunung tropis ya, yang boleh dibilang treknya tanah, pasir, ataupun akar tanaman. Yang boleh dibilang sangat lebih mudah dan juga lebih simple peralatannya. Sedangkan untuk pendakian yang berbatu, menggunakan tali dan salju ini, bener-bener peralatannya itu mahal banget. Mulai dari sepatunya, sepatunya itu harus sepatu yang ada besi di bagian bawahnya yang bisa mencengkram di atas es, dan juga jaketnya, celananya juga harus lebih tebal, dan memiliki teknologi-teknologi yang bagus supaya ringan, tapi juga bisa menahan dingin. Dan boleh dibilang peralatannya itu saja bisa menghabiskan ratusan juta, dan bahkan ada yang ememan guys. Jadi tergantung kualitasnya ya, dikarenakan juga ini kan tingginya 4.800an meter ke atas, boleh dibilang peralatannya pasti beda ya, dengan gunung yang cuma 3.000an ketinggiannya. Kalian boleh cek sendirilah harga-harga equipment untuk pendakian yang boleh dibilang 4.000 meter ke atas itu, dan juga suhunya yang minus-minus gitu pasti sangat mahal. Faktor berikutnya adalah faktor situasi yang tidak menentu di sekitaran daerah pegunungan Jayapura. Oke, jadi memang boleh dibilang ini sering terjadi konflik ya, seperti konflik lokal, antar suku, maupun sering terjadinya gesekan terhadap OPM di sana. Aku juga sempat baca buku, ataupun lihat video-video orang yang melakukan pendakian di Jayawijaya. Nah, kalau terjadi konflik lokal antar suku di sana, kebanyakan jalur yang daratnya itu akan ditutup, ataupun antar suku itu memiliki peraturan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau ingin melewati daerah mereka harus diizin dulu, dan juga harus memberikan sumbangan, mungkin berbeda-beda ya antar suku, ataupun antar daerah yang mereka lewati. Jadi kalau melakukan rute secara darat, memang banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, seperti konflik-konflik seperti ini. Bahkan ada jalan pun yang sering ditutup oleh suku tertentu, karena mereka tidak ingin ada orang lewat di sana. Dengan adanya konflik-konflik seperti ini juga, membuat niat para pendaki nasional, maupun internasional pun sedikit was-was ya, karena faktor keamanan. Oke, kita masuk ke faktor berikutnya, yaitu faktor teknikalnya, atau kesulitannya mendaki jaya-wijaya ini. Seperti yang tadi aku bilang ya, ada dua opsi ya, menggunakan helikopter, ataupun menggunakan trekking darat, itu sama-sama memiliki teknikalnya, ataupun kesulitannya tersendiri. Jika menggunakan helikopter, kalau ke sana itu memang langsung dari kota Timika bisa langsung mencapai base camp terakhir, danau-danau yang tingginya 4200an meter kurang lebih ya. Nah, ketika kalian di sana itu nggak bisa langsung naik ke atas gunung, ataupun langsung muncak ya. Jadi diperlukan juga aklimatisasi sebelum naik ke atas. Jadi kayak butuh dua atau tiga hari menyesuaikan suhu tubuh, ataupun kebiasaan tubuhnya dengan ketinggian 4000an meter, dan juga butuh penyesuaian yang lebih lanjut. Terus itu seperti yang aku bilang dari awal juga, kalau gunung ini adalah gunung dengan trek yang memang sedikit berbeda, yang di mana banyak sekali batu, dan juga bersalju, yang di mana susah diprediksi. Karena juga bisa ada longsor, batu-batuannya bisa jatuh, dan bisa menimpa para pendaki, yang bisa mengakibatkan kematian pendaki di sana. Makanya gunung Jaya Wijaya ini tidaklah cocok buat pendaki pemula ya, atau semi-semi profesional. Dikarenakan pendaki juga harus tahu, mendaki menggunakan tali, dan juga terbiasa dalam pendakian yang cukup ekstrim, dan juga dengan tingkat kemiringan yang cukup vertikal. Kadang ada beberapa jalur yang harus melewati jurang guys, yang hanya menggunakan jembatan yang terbentuk dari tali seperti itu. Jadi bener-bener menegangkan, dan juga butuh skill bagi para pendaki untuk melewati tantangan-tantangan tersebut. Jadi boleh dibilang pendaki di Gunung Jaya Wijaya ini bukanlah pendaki-pendaki amatir, atau semi-pro ya. Memang dikhususkan untuk pendaki-pendaki yang sudah profesional. Dikarenakan faktor ini, makanya Gunung Jaya Wijaya sedikit meminat ya, karena memang tidak semua orang mampu ataupun bisa ke sana. Oke, kita masuk ke faktor terakhir, yaitu adalah faktor yang dimana informasi tentang Gunung Jaya Wijaya ini kurang memadai. Memang sih sebenarnya ada juga ya, tur ataupun agensi yang bisa membantu kalian untuk naik ke Gunung Jaya Wijaya. Tapi tetap saja, sebagai gunung yang masuk ke Seven Summit dunia, informasi tentang Jaya Wijaya ini masih kurang memadai, atau kurang lengkap. Contohnya di blog-blog, ataupun di Google, kalian cek tentang Jaya Wijaya, biasanya informasinya kurang banyak, ataupun kurang lengkap ya. Kayak contohnya, Jaya Wijaya itu sebenarnya banyak sekali rute darat yang bisa dilalui. Mungkin ada 4 atau 5 rute. Nah, setiap rutenya itu mungkin masih belum ada informasinya yang sangat jelas, ataupun memadai. Hal ini juga yang membuat orang-orang yang ingin melakukan pendakian di Gunung Jaya Wijaya ini akan kehilangan minatnya, karena memang informasinya kurang jelas. Dan juga Gunung Jaya Wijaya ini secara persyaratan izinnya kadang sering berubah-berubah. Contohnya harus ada izin dari pemerintah daerah, kepolisian setempat, TNI setempat, PT Freeport, ataupun ada suatu-suatu izin lainnya dari suku-suku lokal, ataupun kepala desa lokal ya. Memang banyak banget dan sering berubah-berubah. Seperti itu. Ini cukup penting ya, kalau informasinya aja kurang memadai dan lengkap, gimana orang bisa melakukan plan untuk pergi ke Gunung Jaya Wijaya. So guys, kurang lebih seperti itu videonya. Alasan-alasan yang menurutku membuat Gunung Jaya Wijaya sepi peminat ataupun kurang terkenal. Dan aku berharap ke depannya Gunung Jaya Wijaya ini akan lebih terkenal lagi dan banyak orang ingin mendaki di gunung tersebut. Karena seperti yang kita tahu, banyak gunung-gunung di dunia ini sudah menjadi daerah pariwisata yang bisa memberi pemasukan daerah yang sangat luar biasa. Contohnya seperti Gunung Kalimanjaro di Afrika ataupun Gunung Everest di Asia yang dimana per tahunnya mereka bisa mendatangkan pemasukan daerah sampai teriunan. Aku berharap suatu saat nanti Gunung Jaya Wijaya pun bisa menjadi ikon pariwisata gunung di Indonesia. So, I'm Riky Senti. See you di video Riktok berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.